Intro Hai hai Sobat Visi, selamat datang di channel Revisi 11,9 FM Gimana nih kabar kalian? Semoga hari ini berjalan lancar ya, walau gak sesuai yang diinginkan Oke, di tahun 2024 ini, tahun yang baru dan pastinya Revisi juga hadir dengan tema baru dan juga host baru dong tentunya Kenalin, aku Alisa yang bakal menemani Sobat Visi dalam seluruh episode Revisi kali ini Dan kabar baru nih, buat pecinta setia Revisi, kali ini Revisi hadir dengan 6 film, 6 genre, 6 tema Dan dari 6 negara loh, eits gak hanya itu, Revisi kali ini durasinya lebih panjang Penasaran gak sih apa aja yang bakal di-review? Penasaran dong harusnya? Haruslah, masa enggak? Ya walaupun gak penasaran, tonton aja deh, siapa tau kan para Sobat Visi ini kepo nih Mau nonton apa dan bingung, ya larinya ke Revisi aja Jadi film yang pertama kita bahas ini, Paddington ya guys Jadi Paddington tuh beruang coklat yang ramah gitu, baik hati Dan langsung aja ke pembahasan, go go! 11,9 FM, fun review with Hima Visi Jadi kenalan dulu nih sama Paddington Jadi Paddington tuh beruang lucu, imut yang disutradarai oleh Paul King Selain menyutradarai film ini, Paul King juga ikut Andi loh dalam pengambilan naskah bersama Hemis Mikol Terus film ini tuh sebenernya diadaptasi dari buku yang berjudul A Beer Called Paddington Yang ditulis oleh Michael Bond pada tahun 1958 Jadi sebelum film ini tuh rilis tuh sebenernya film ini udah dijadikan kartun di televisi Jadi ya gak heran deh kalau Paddington itu terkenal di kalangan warga Inggris Apalagi kalangan anak-anak Traktor toko Paddington yang baik hati, ramah, dan percaya diri itu menjadi alasan dia disukai banyak kalangan loh Paddington tuh sempet jadi simbol kesedihan negara Inggris Waktu kehilangan Rato Elizabeth II pada tahun 2022 kemarin Masihkan ya Nah warga Inggris tuh beramai-ramai mengumpulkan lebih dari seribu boneka beruang ini Untuk menjadi penghormatan terakhirlah buat Rato Elizabeth II Bentuk penghormatan ini tuh bukan tanpa sebab ya sebat visi Ini karena Rato Elizabeth sangat menyukai karakter toko Paddington ini Dan mereka sempat bertemu di beberapa acara Seperti di 70 tahun penobatan Rato Elizabeth II Jadi bayangin deh sistem mewah apa toko Paddington ini Sekarang aku peberin deh secara singkat tentang alur cerita Paddington ini Secara singkat aja ya Soalnya kalau semuanya tuh ya namanya spoiler Kalau mau tau semuanya ya nonton sendiri aja Jadi kisah Paddington ini tuh berawal dari gempa bumi yang melanda hutan di pedalaman Peru Nah disini nih Paddington tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Nustuzo dan Lucy Akibat gempa ini Paddington kehilangan pamannya Lalu bibinya Lucy menyuruh Paddington untuk pindah ke London Dengan alasan agar Paddington bisa mencari rumahnya sendiri Sebelum pergi Lucy mengalungkan label bertuliskan Please look after this Dear thank you Pada leher Paddington Nah Paddington pergi tuh secara sembunyi-sembunyi menaiki kapal kargo Nah sesampainya di London Ternyata London yang diceritain bibinya Paddington sama kenyataannya tuh beda Dicerita bibinya tuh London tuh orangnya ramah-ramah Bahkan sering menanyai tentang cuaca Tapi ketika Paddington sampai di London dia bahkan tidak dilirik sekalipun Hingga keluarga Brown tuh ngelewatin Paddington tuh Nah berkat bujukan dari Nyonya Brown ini akhirnya Tuan Brown tuh luluh buat ngadopsi si Paddington ini Awalnya namanya tuh bukan Paddington Tapi cuman auman Brown biasa Nah terus Nyonya Brown tuh ngenoti salah satu pelang di stasiun yang bernama Paddington Akhirnya Brown ini dinamain sebagai Paddington Lucu ya jadi kembaran gitu sama pelang stasiun Nah singkat cerita Paddington ikut tuh ke keluarga Brown Untuk tinggal sementara gitu lah Sampai dia tuh nguin orang yang mau ngadopsi dia Bahannya tuh Tuan Brown tuh kekeh biar Paddington ini tuh ya Ditaruh di lembaga sosial gitu Tapi untungnya Nyonya Brown tuh tetep kekeh juga Buat bujuk biar si Paddington ini tinggal dulu sama mereka Nah waktu bingung cari cara supaya Paddington ini bisa tinggal di rumah yang layak Paddington tuh nyeletuk Kalau dia tuh dapet topi dari pamannya Yang pamannya tuh dapet dari ahli geografi Terus Paddington inget kata paman dan bibinya Kalau orang yang ngasih topi itu bakal nerima mereka kapan aja Kalau mereka main-main ke London Akhirnya Nyonya Brown tuh ketemuan sama temennya yang Ahli sama benda antik gitu lah Buat ngecek topi milik Paddington ini Di tengah-tengah perjuangan Paddington buat nyari seorang ahli geografi ini Muncullah Ars Villain atau Antagonis Utama Yang merupakan seorang ahli taksidermis museum Jadi buat kalian yang gak tau Ahli taksidermi tuh orang yang suka ngawetin kulit hewan gitu re Nah Paddington itu kan beruang langkah nih Jadi yang gak heran kalau ahli taksidermi tuh tertarik buat neliti si Paddington ini Dalam menghadapi tantangan ini tuh Paddington dibantu kabur oleh keluarga Brown dengan cara yang unik loh Oh iya adegan Lucy yang mengalungkan leber pada leher Paddington itu Terinspirasi oleh kisah-kisah pengungsi perang kedua yang tiba di London loh Sobat Visi Melod dalam cerita film Paddington tuh sebenernya sederhana Tentang seorang protagonis yang memiliki ketujuan Lalu muncul antagonis yang menghambat tujuan dari si protagonis ini Terus akhirnya ya yang menang tetap protagonis Jadi tamat gitu dah cerita film kayak gini tuh Sering dibilang kurang menarik sama penonton Soalnya alurnya tuh bisa ditebak Apalagi sama penonton Indonesia yang suka dengan banyaknya plotis sih Terus toko antagonisnya tuh mengikuti toko yang klasik gitu Bukan yang wow Begitu pula sama toko protagonisnya yang jahat Jadi jahat sampai akhir yang baik Ya sampai akhir juga baik Tapi bukan berarti narasi dalam film Paddington ini remeh ya Justru pembawaannya yang sederhana ini Membuat penonton tuh menikmati alur ini sampai akhir Simple but dramatic Bukan hal mudah menulis cerita yang plotnya tuh gampang dibaca oleh semua penonton Bahkan sampai disukai kritikis film Mereka ikut kagum loh dalam penulisan naskah film ini Karena ya penulisan naskahnya tuh rapi Jadi plot hole tuh adalah istilah yang digunakan dalam alur ketika tidak ada ketidaksinambungan cerita Jadi tuh kayak muncul di benak kita kayak Loh kok tiba-tiba gini Loh perasaan tadi gak ada gini-giniannya deh Jadi kayak apa ya Kayak ada potongan cerita yang hilang gitu Nah gitu lah intinya Jadi coba kalian nonton Siapa tau kalian nunggu plot hole lainnya Narasi film Paddington yang baik ini ternyata didukung juga loh oleh para tokoh-tokohnya Contohnya keluarga Brown yang memiliki karakter yang berbeda-beda lah Untuk Tuan Brown sendiri memiliki sifat yang penuh dengan kehati-hatian Apalagi soal anaknya yang cowok yang nakal banget Mungkin karena pekerjaannya yang seorang analis resiko Jadi ya kebawa sampai ke kehidupan nyata Nyonya Brown ini tuh yang menurut aku tuh pikirannya absurd banget sih Jadi Nyonya Brown tuh suka menggambar apa aja yang lewat di imajinasinya Contoh nih Waktu itu dia gambar orang yang ada di saluran air Nah dia tuh bingung sama Sama wajaran tuh mau digimanain Nah jadinya dia suruh dah anaknya Judy Buat jadi karakter di dalam tokoh-tokoh saluran airnya Nah Judy tuh tipe karakternya tuh orangnya yang suka masang muka serius Dan dia tuh juga suka malu dengan perilaku ibunya sendiri ya Ya iya sih soalnya kan ibunya aneh kan Emang gak sih gak aneh Maksudnya kayak ibunya tuh suka berperilaku aneh Nah terus Junatan Junatan tuh anak yang nakal gitu lah Anaknya tuh suka bereksperimen Waktu itu dia pernah tuh bereksperimen Make sepatu Terus dipasangin kembang api Terus masuk rumah sakit dah Nah disitu tuh ayahnya mulai offer protective ke Junatan Sehingga tuh Junatan tuh dilarang buat bereksperimen lagi Ya kalo aku sih punya adik kayak gitu ya aku juga bakal marah sih Terus Nah ada satu lagi tuh Di keluarga Brown itu tuh ada namanya Nyonya Bird Nah Nyonya Bird itu orangnya tuh tegas tapi tuh baik hati Nah dia tuh jago deh jagonya kalo urusan rumah Nah yang bikin film Paddington ini tuh menarik ya karakter utamanya sendiri yaitu Paddington Paddington kan punya sifat yang baik hati Terus teramah banget ke orang sekitar Tapi bukan tipe yang mainnya-mainnya gitulah Nah kepribadian Paddington ini yang harus ada di dalam setiap diri manusia Tapi gak mungkin ya Namanya juga realita gak mungkin sama kayak film Paddington ini kan beruang yang ada di live action ya Kalo kalian liat tuh pengen meluk gak sih? Soalnya jujur nih Aku sendiri pengen meluk Special efeknya tuh halus banget Terus special gesture-nya tuh Mampu menyampaikan pesan emosi yang mendalam ke penonton Blue beruangnya itu loh lembut banget Terus fluffy gitu lah kalo diliat Jadinya tuh kesannya kayak pluk-ebel banget deh pokoknya kalo kalian nonton gitu Selain narasi tuh film Paddington juga menampilkan sinematografi yang epic Nah Harry Wilson yang sebagai sinematografi ini menghadirkan penampilan yang nyata lah buat para penonton Walaupun film ini bergenre komedi Tetapi Paddington ini menampilkan warna warm Sehingga kesannya tuh lebih hangat gitu Dan cocok untuk dinonton bersama keluarga Artistik dalam film ini tuh berhasil menghadirkan gaya klasik Inggris Yang gak jauh berbeda dari bukunya Namun ditumpahin sedikit modern-modern Pada 2014 film Paddington ini berhasil merebut mahkota box office dari Hunger Games dan mengalahkan film Frozen Sobat Visi jadi kayak raja di atas raja gitu Selain itu film ini mendapatkan penghargaan best comedy dari Empire Awards pada tahun 2014 dan 2015 11,9 revisi FM Funny View with Hima Visi Nah film Paddington ini tuh menaruh pesan Bahwa menaruh kebahagiaan pada kehidupan itu berkesan penting untuk kehidupan selanjutnya Pesan tersebut diselitkan di toko Paddington sendiri Sebagai beruang yang ramah dan baik hati kepada semua orang Aku harap Sobat Visi bisa nonton film ini ya Soalnya film ini tuh cocok dinonton Kalau mood kalian tuh lagi gak baik atau lagi sedih gitu Jangan lupa like and comment video ini ya Oh iya sebelum penutupan aku mau kasih clue nih buat film yang bakal aku review selanjutnya Nah film berikutnya tuh berasal dari negara yang penuh dengan opa-opa dan oni-oni Yang pokoknya sekarang tuh lagi naik daun deh Genre-nya tuh romantis Tapi itu penuh dengan misteri dan gaya noir melankolis gitu deh Ceritanya tuh tentang perselingkuhan antara polisi dan istri dari korban Duh Kok nyesek Film ini mendapatkan penghargaan Canon Space Director di tahun 2022 lho Nah bisa nebak gak? Kayaknya yang suka nonton drama bisa nebak sih Buat yang penasaran jangan lupa mumpir lagi ya Saya Alisa Sampai jumpa di channel RFC 11,9 FM Bye bye Sub indo by broth3rmax